5 pola jebakan digital menurut buku kesalahan digital karya Edi M. Yakub Yang pertama, radikal digital, seperti contohnya mengaji di media sosial Karena di media sosial tidak ada buruh yang mengarahkan dan mengawal kita yang membuat kita tersesat Yang kedua, ada ekstrim anti-digital, contohnya seperti teman atau saudara kita Berarti menggunakan media sosial karena ada masalah di sana Seperti pembulian, spam, retas, hack, dan sebagainya Yang ketiga, kriminal digital atau scam Dimana seperti penipuan barang online, judi online, ataupun lawangan kerja dengan iming-iming gaji besar ternyata prostitusi Yang keempat, kriminal digital atau jebakan aplikasi Contohnya seperti pencurian dokumen Seperti yang akhir-akhir ini ramai, dokumen undangan pernikahan Yang bila dibuka, dokumen-dokumen yang ada di HP kita bisa tercuri Yang kelima, ada dunia digital atau dunia tantangan Contohnya seperti video lama yang dimujilkan kembali Lalu ada video yang dinarasikan soal berat dedikat kita Lalu ada foto atau video potongan yang sengaja diajit akan membuat para pembaca emosi Dimana? Menakut kan ya? Nah, di buku ini sudah lengkap dengan solusinya agar kita tidak terjebak di jebakan digital Terima kasih sudah menonton See you di next video Bye-bye Terima kasih.